kali ini saya berada di rumah sahabat saya nih sahabat saya yang luar biasa istimewa sahabat-sahabat semuanya kenapa sahabat saya ini luar biasa dan istimewa ikuti video ini sampai selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe ya sahabat semuanya dan bunyikan tanda loncengnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat-sahabatku semuanya dimanapun anda berada baik di Indonesia ataupun di luar negeri ya di Malaysia di Brunei di Singapura yang suka nonton channel suanda sukses semoga sahabat semuanya sukses dunia dan akhirat pada video kali ini saya akan ngobrol-ngobrol bincang-bincang sama Kang Fajar Gunawan ya ya nama aslinya Fajar Gunawan ya 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 kenapa saya bilang Kang Fajar Gunawan ini luar biasa sahabat semuanya istimewa luar biasa karena dibalik keterbatasannya Kang Fajar ini maaf teman-teman sahabat-sahabat semuanya tidak bisa melihat ya Kang Fajar tapi ternyata beliau ini hafal 30 juz Al-Quran Insyaallah Alhamdulillah Rabbil Alamin nah kita mau nanya-nanya bagaimana ya Kang Fajar ini menghafal Al-Quran dari kapan dan apa inspirasi yang membuat Kang Fajar Gunawan ini atau sering dipanggil Kang Gugun ya Kang Gugun sehat ya Kang Gugun sehat dan luar biasanya Kang Gugun ini dibalik keterbatasannya dia bisa menghafal Al-Quran nah saya mau nanya Kang Gugun aja saya panggilnya Kang Gugun ya Kang Fajar Gunawan atau Kang Gugun eh dulu Kang Gugun ini maaf matanya itu enggak bisa melihat tuh dari kapan kan dari kurang lebih bulan Maret tahun 2010 tahun 2010 Maret artinya Kang Fajar Gunawan atau Kang Gugun ini lahir normal ya yang artinya bisa melihat sampai kelas berapa itu itu sampai kalau sekolah sampai kelas 10 kelas 1 SMK lagi kelas 1 SMK masih bisa ngeliat tuh Kang ya eh sebelumnya sih udah ada apa seperti gurem-gurem aja gitu beberapa bulan sebelumnya gurem ya gurem tapi enggak terus-menerus gitu tapi awalnya itu apa misalnya ada gejala-gejala awalnya gitu pusing apa-apa enggak nggak ada gitu yang gurem aja tapi tiba-tiba gurem tapi masih bisa ngeliat ya sesekali itupun burung sesekali gurem ya terus lama-lama lama-lama makin menurun makin menurunnya itu cepat banget dalam waktu kurang lebih dua bulan atau tiga bulan sebelum blank sebelum melihat sama sekali nggak bisa melihat sama sekali itu dua bulan tiga bulan cepat artinya dari melihat sampai ke tidak bisa melihat itu tiga bulanan kan ya kan yang gugunya turun kelihatannya turun turun drastis lain terus udah diobati ke mana aja kan udah ya pertama kan ke rumah sakit ya di rumah sakit udah ya di rumah sakit di sini di Cilegon kemudian ke Jakarta warta ya dokter samalah diagnosanya glukoma dan tidak bisa disembuhkan glukoma jadi diagnosa dokter glukoma dan tidak bisa disembuhkan buta permanen yang sekarang nih saya mau tanya sama Kanggugun ini sejak kapan apa inspirasi ya Kanggugun menghapal Al-Quran ini apa inspirasinya sebenarnya panjang ceritanya Pak ya sampai bisa menghapal Al-Quran itu ya dari pertama nggak bisa ngeliat itu kan ya dulu dari kecil emang dia diajar sama orang tua belajar ngaji cuman begitu masuk ke remaja sempat lalai lah lalai hatinya sholat bolong-bolong begitulah akhirnya dikasih ya Hai seperti ini takdir seperti ini yang gak tahu di ternyata hikmahnya baru dapat sekarang gitu nah mulai menghapal Quran itu sejak kan bisa nggak bisa ngeliat tuh tahun 2010 ya Nah mulai menghapal Al-Quran kan serius sampai sekarang hafal 30 juz itu tahun berapa kan tahu jadi 2010 kan saya nggak bisa ngeliat ya kemudian diobatin rumah sakit ini ya nggak bisa disembuhkan kemudian cari obat apa pengobatan tradisional alternatif lah itu ya itu udah semua dicoba ya kan ya udah tapi hasilnya tetap nihil kemudian Hai ya sampai akhirnya di rukyah segala ya Pak ya sampai di rukyah segala gitu ya awalnya dari situ mulai mulai karena sering di rukyah apa jadi mulai menghapal awet alat ayat-ayat rukyah awalnya menghapal ayat-ayat rukyah jadi sahabat semuanya 2011-2011 ya Kang gugun awalnya di rukyah dia menghapal ayat-ayat rukyah kenapa itu akhirnya bisa sampai ingin menghapal Al-Quran itu kan itu tahun 2013 itu 2000-2013 itu kan lagi bulan Ramadan ya ada di salah satu stasiun TV itu ada seperti festival Hafiz gitu ya lompat-lompat Hafiz ya ya habis cilik itu habis cilik ya ya itu mulai terinspirasi saya pengen hafal 30 juz gitu itu waktu itu aja gitu pengguna saya pengen hafal 30 juz gitu ya bulan Ramadan tahun 2013 2013 Kang gugun punya semangat dalam hati niat gitu ya bahwa pengen hafal 30 juz Al-Quran dan ternyata sekarang sudah hafal Alhamdulillah Insya Allah Insya Allah 30 juz Al-Quran ya dengan keterbatasan Kang gugun bisa menghapal 30 juz Al-Quran subhanallah maka saya bilang sahabat yang satu ini teman saya yang satu ini sahabat yang saya yang satu ini adalah sahabat yang luar biasa semoga bisa bisa memotivasi semuanya karena izin Allah ya kan ya Nah kan berapa tahun Kang menghapalnya Al-Quran itu ya dari 2013 itu kan mulai itu hafal ya Pak 2013 kemudian kenceng sampai 2014 itu cepat banget cepat banget ya nambahnya setahun itu cepat ya kurang lebih 8juz lah 8juz itu setahun ya ya kemudian 2014 itu karena bukit udah udah dapet beberapa juz saya menjadi salah niat belok niat gitu apa tuh kenapa yang tadinya niat pengen hafal Al-Quran jadi pengen hafal Al-Quran pengen bisa dapat keajaiban bisa melihat lagi gitu Oh jadi niatnya itu awalnya gitu ya awalnya memang hafal Al-Quran tapi niatnya itu enggak lurus maksudnya biar Allah ngasih saya penglihatan gitu ya kan ya enggak tadinya awalnya memang pengen bisa baca Quran lagi awalnya lurus awalnya pengen setelah dapat kurang lebih tiga empat juz gitu jadi belok niatnya pengen dapat keajaiban bisa melihat lagi begitu dan itu Kang gugun sadari itu sadari terus apa bagaimana setelah itu setelah disadari sampai akhirnya dapat 8juz kok seperti kenapa kok saya belum mendapat keajaiban mata saya masih belum bisa melihat gitu sempet akhirnya ya semangatnya turun semangat turun menghapal Al-Quran yang turun semangatnya ya semangatnya turun tapi terus-terus dimurajaan gitu terus diulang itu hafal yang udah malanya tapi terus diulang teruskan terus kemudian nambah sedikit-sedikit-sedikit ya sampai tahun pulang kurang lebih 2017-2018 gitu ya itu mulai dapat semangat lagi dapat semangat lagi dapat semangat apa yang menghapal lagi ya tahun tahun berapa itu kan kurang lebih kalau enggak 2017-2018 lah awalnya gitu ya ya gitu ya ya jadi alhamdulillah sekarang Kang gugun hafal sahabat semuanya hafal 30 juz Al-Quran nah mau tahu apa bagaimana cara Kang gugun menghapal Al-Quran sampai 30 juz dengan keterbatasan ya tidak bisa melihat nantikan video selanjutnya di channel selanjutnya sukses mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan menyinggung perasaan tidak ada maksud lain kecuali ingin memotivasi sahabat-sahabat semuanya bahwa Allah memudahkan Al-Quran untuk kita hafal dan mari kita berusaha untuk terus berusaha menghafal Al-Quran ya dimulai dari hari ini sahabat semuanya karena Insyaallah kalau kita niat ya Kang gugun kencang Insyaallah kita akan bisa menghafalnya itu yang bisa kita petik pelajaran hari ini saya sama Kang gugun ya mohon maaf mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka Allahumma bihamdika ashadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih Kang gugun ya terima kasih